Berita pilihan berikutnya, predator anak digiring polisi. Pria tersangka pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang sempat bersumpah pocong di Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap. Ia mangkir dari wajib lapor dan justru berjalan kaki untuk mencari simpati. Sambil mengenakan kain pocong, Rian Antoni berjalan kaki. Ia mencari simpati dari warga di sekitar jalan Gubernur Haji Bastari di Palembang, Sumatera Selatan. Padahal hari itu, ia harusnya menemui polisi untuk wajib lapor. Namun, aksi yang menuai kontroversilah yang dilakukannya. Akibatnya, tersangka pelecehan anak di bawah umur ini pun ditangkap polisi Rabu Siang. Ia dianggap mangkir dari kewajibannya sebagai tahanan luar. Selama ini kita wajib laporkan, kemudian kita tahap 2-kan yang bersangkutan menundang wajib laporkan, sehingga kami upaya paksa melakukan. Sebelumnya, Rian sempat melakukan aksi sumpah pocong di hadapan warga Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Ia hendak menegaskan bahwa dirinya tak melakukan perbuatan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan. Meski begitu, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya masih ditangani polisi.